Seorang pendamping bantuan sosial program keluarga harapan atau PKH ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Risor Malang, Jawa Timur. Tersangka adalah Penny Triherdiani, warga Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowakwaru, Kabupaten Malang. Ia ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana keluarga penerima manfaat atau PKM di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Modus yang dilakukan tersangka yakni tidak memberikan Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS kepada 37 keluarga penerima manfaat selama 4 tahun. Total dana yang tidak disalurkan sebesar 450 juta rupiah. Tersangka berdalih melakukan hal itu karena untuk pengobatan ibunya yang sakit dan membeli kebutuhan rumah tangga. Modus operandi tersangka ini yang tersangka tidak memberikan KKS atau Kartu Keluarga Sejahtera kepada 37 KPM keluarga penerima manfaat dengan berbagai modus di mana rinciannya antara lain 16 KKS untuk KPM tidak pernah diberikan kepada yang berhak. 17 KKS untuk KPM tidak ada di tempat atau sudah meninggal dunia. Sedangkan 4 KKS untuk KPM hanya diberikan sebagian saja. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.